Intro Mantan Kapolda NTT Ejen Pol Purnawirawan Johny Asadoma maju dalam kontestasi pemilihan gubernur NTT. Ejen Pol Purnawirawan Johny Asadoma menyatakan kesiapannya untuk bertarung di Pilguk NTT periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Setelah mengakhiri tugasnya sebagai anggota Polri, dirinya ingin terus melayani masyarakat NTT melalui jalur politik sebelumnya ia menimbang untuk mengikuti Pilwalkot atau Pilguk melalui proses komunikasi dengan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta animo dukungan masyarakat NTT. Ia memutuskan untuk menjadi bakal calon gubernur. Ia juga mengaku sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik agar bisa mengusungnya di Pilkada nanti beberapa pekan lalu. Johny Asadoma mengaku bersyukur karena diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara di bidang penegakan hukum dengan berakhir masa tugas di kepolisian. Dirinya dan keluarga bersepakat untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur politik. Dia mengaku terus membangun komunikasi dengan beberapa partai politik. Komunikasi itu dilakukan secara lebih optimal selepas hajatan pemilu belakangan. Relawan Johny Asadoma dikabarkan sudah mulai terbentuk. Relawan itu tersebar di seluruh NTT yang terdiri dari berbagai kalangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!